Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa ekstradisi channel Selamat bertemu kembali di ekstradisi kuliner Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat Odading Mang Oleh yang pernah viral Kita lihat apa saja bahan-bahannya Kita akan bikin Setengah kilogram Terigu segitiga Seratus gram gula pasir Susu bubuk Merk apa saja Lagi instan Permipan Vanili Bubur panili Biji wijen Ini biji wijen Untuk kabur Nanti Jangan lupa Dua butir kuning telur Pemirsa ini Dua butir kuningnya saja Nah Sekarang kita tinggal Cara membuatnya Pertama-tama Masukkan Susu bubuk Kedalam Air hangat Di aduk Sampai benar-benar larut Lalu Masukkan 100 gram gula putih Gula pasir Pemirsa Nah gula pasir Masukkan Aduk lagi Supaya gulanya Larut Pemirsa Nah diaduk Sampai Benar-benar larut Gulanya Nah lalu Pemirsa Masukkan Dua sendok Pergi instan Atau Permipan Lalu Aduk Aduk Sampai Rata Dan Didiamkan Selama Beberapa Saat Sampai Ragi instannya Berbuih Pemirsa Nah Pemirsa Sekarang Kita membuat Arunan Untuk ada Di emang Olehnya Masukkan Setengah Kilo Atau 500 gram Tepung Teribu Pemirsa Pemirsa lalu masukkan setengah sendok baking soda masukkan satu sendok kecil barang sampai tercampur rata nah pemirsa ini rakyatnya sudah mengembang sudah berbuih lalu masukkan dua butir kuning telur lalu aduk sampai benar-benar ditampurkan nah lalu masukkan lagi santai yang sudah pakai telur kedalam adonan petun tadi lalu diaduk sampai benar-benar tercampur rata diaduk sampai benar-benar tercampur rata atau sampai kalis ingat pemirsa jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental supaya adonannya nanti hasilnya bagus nah jangan lupa pemirsa masukkan dua sendok mutega supaya nanti hasilnya semakin lembut dan semakin penirsa kalau adonannya sudah kali seperti ini tutup dengan kain basah lalu tutup lagi pakai kantong kreset karena saya tidak punya plastik dan diamkan selama satu jam kita tunggu lagi satu jam berikutnya nah pemirsa adonan oradinya sudah hampir setengah jam atau sekitar satu jam di situ plasti sekarang kita buka atau sudah mengembang nah ternyata pemirsa sudah mengembang dua kali dibat adonan oradinya dan sekarang kita olah nah sekarang kita mencetak adonannya dengan cara taburkan dulu terigu di papan cetakan terigu di papan cetakan terigu di papan cetakan sekarang usukan adonan oradinya tadi ke atas tepung terigu ini nah pemirsa adonan tadi dipetihkan ini tangannya sudah dicuci bersih semisal dipetihkan dan sekitar ketebalan 1 cm pemirsa jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis nah pemirsa dipetihkan yang supaya rata nah pemirsa ini adonan sudah rata pipih sekitar ketebalan 1 cm pemirsa sekarang kita potong-potong saya masa 1 cm pemirsa sekarang kita akan melakukan tempah 2 cm pemirsa sepuk. saya masa 1 cm pemirsa yang beri-p Kenapa? saya masih mempercang sampai yang 2 cm pemirsa saya masa 1 cm pemirsa terbentuk selera ini juga waktunya selalu foto dengan ukuran seperti ini seperti ini pemirsa setelah adonan dicetak dengan ukuran seperti ini diolesi dengan air pemirsa gunanya air dalam untuk menempelkan biji wijen supaya biji wijennya nempel selamat menikmati lalu adonan yang sudah memakai wijen kita beri wijen kita tutup lagi sekitar 10 menit supaya wijennya melekatkan adonan agak berkembang setelah 10 menit kita panaskan minyak dengan api sedang jangan sampai api yang besar kalau jangan nanti takutnya cepat kosong dengan api yang sedang nah aku bisa sekarang minyaknya sudah panas kita masukkan adonan banget tadi jangan lupa jangan terlalu besar apinya karena takutnya nanti gosong kalau kalau bisa nanti gosong sekali-kali dibalik supaya materinya merata nah pemirsa ini sudah kuning kecoklatan jangan terlalu gosong dan terlalu coklat pun bisa kita angkat semangat jangan lupa ya selamat menikmati jangan lupa jangan lupa jangan lupa selamat menikmati dan selamat mencoba pemirsa nanti resepnya saya tulis sampai disini dulu konten kita kali ini selamat bertemu kembali di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh